Muda Raya Lintas Rel Terpadu atau LRT Sumatera Selatan kembali menambah perjalanan mulai 1 Desember 2020. Perjalanan bertambah dari 22 menjadi 42 perjalanan, dengan jam operasional pukul 8.04 WIB sampai pukul 15.41 WIB setiap hari. Penambahan jadwal ini mengantisipasi kenaikan penumpang LRT Sumsel pada masa adaptasi kebiasaan baru. Peningkatan penumpang terlihat sepanjang November 2020, LRT Sumsel sudah mengangkut 54.138 penumpang. Rata-rata per hari mencapai 1.763 penumpang, dengan peningkatan di akhir pekan mencapai 2.846 penumpang. Peningkatan ini seiring penerapan disipin protokol kesehatan secara konsisten pada penumpang. Setiap petugas dan penumpang diwajibkan menggunakan masker. Untuk menjaga jarak fisik antar penumpang, dilakukan pembatasan kapasitas dengan diisi 70% dari kondisi normal gerbong. Ya benar ya, mulai hari ini tanggal 1 Desember, LRT Sumsel menambah perjalanan menjadi 42 perjalanan per hari. Yang sebelumnya hanya 22 perjalanan per hari. Itu jam operasional kami mulai dari jam 8.04 menit, terakhir jam 15.41. Kami menimbal kepada semua bahwa masyarakat yang akan menggunakan NPM untuk tetap patuh pada protokol kesehatan dan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pada Maret 2020 lalu, mengantisipasi penyebaran virus corona, jadwal operasional LRT Palembang dikurangi bertahap, dari 74 perjalanan sampai 22 perjalanan dalam sehari. Terima kasih telah menonton!